Sebanyak 105 botol tinta pemilu di Jembrana, Bali ditemukan dalam kondisi rusak atau bocor saat proses penyortiran dan pengecekan logistik pemilu. Bocornya ratusan tinta pemilu ini diduga akibat kurang baiknya pengaturan kotak penyimpanan saat proses pengiriman. Beruntung sebanyak 3.500 lebih bilik suara serta 4.500 kotak suara yang diterima KPUD Jembrana dalam keadaan baik. KPUD Jembrana akan melapor ke KPURI agar bisa segera diganti sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu di Kabupaten Jembrana. Terima kasih.